Kapten Timnas Indonesia U16 Iqbal Guijangge mendapatkan kesempatan menimba ilmu di Hungaria Dia pergi bersama Eriko Sulastiano Kamar dagang dan industri Indonesia melalui bidang industri olahraga turut berupaya untuk terus mengembangkan sepak bola tanah air Kadin membuka peluang para talenta muda pesepak bola Indonesia merasakan atmosfer pertandingan di Eropa sekaligus mengasah skillnya Bekerjasama dengan PSSI, Kadin bidang industri olahraga usai melakukan seleksi mengirimkan dua talenta muda Indonesia Seperti M. Iqbal Guijangge dan Eriko Sulastiano untuk berlatih di Puskas Akademi Hungaria Selama enam bulan terhitung mulai dari Januari hingga Juli 2023 mendatang Puskas Akademi merupakan sebuah akademi sepak bola yang didirikan oleh Perdana Menteri Hungaria Victor Orban Yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Hungaria di masa lalu pada zaman pemain yang bernama Puskas Mantan pemain Real Madrid Kadin bidang industri olahraga bekerjasama dengan PSSI sudah melakukan seleksi dan sebagai langkah awal Kami akan mengirimkan dua pemain dulu ke Puskas Akademi Hungaria dan akan dikembangkan kemudian Ucap Wakil Ketua Umum Bidang Industri Olahraga Kadin Irawadi Hanafi dalam keterangan persnya Tak hanya melakukan seleksi, Irawadi pun mengatakan jika Kadin Indonesia mempersiapkan keberangkatan para pemain tersebut Kadin bidang industri olahraga mempersiapkan keberangkatan mereka Semoga ke depannya pemain muda ini gelak dapat menjadi pemain timnas yang andal tambah Irawadi Pada saat Perdana Menteri Hungaria datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Jokowi Hal ini ditawarkan kemudian ditindaklanjuti oleh Duta Besar Republik Indonesia di Hungaria Dimas Wahab Puskas Akademi sebenarnya tidak pernah menerima murid-murid dari luar negeri Namun baru kali ini mereka menerimanya bungkasnya Joe Pelupesi, pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Saint Patinama Joe Martis Pelupesi merupakan pemain kelahiran Almelo Belanda 15 Mei 1993 Pemain yang berposisi sebagai gelandang dan bek ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku Pemain berusia 29 tahun ini mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SPPN Nisverdal Sebelum pada 2004 pindah ke tim Akademi FC20 Selama berseragam FC20, Pelupesi telah menjajal tim FC20 dari berbagai level umur Mulai dari U17, U19, dan U21 Joe Pelupesi cukup lama di FC20 Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi untuk terjun ke tim senior FC20 pada 2013 lalu Sayangnya kontraknya tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Herakles Almelo pada 2014 Empat musim bersama Herakles Almelo, Joe Pelupesi berhasil mengantongi 5 gol dan 6 asis dalam 119 pertandingan Tak puas merumput di Belanda, Pelupesi memutuskan untuk merantau ke Inggris dengan memperkuat Seville Wednesday di divisi Championship pada 2017 Selama di klub tersebut, Pelupesi tampil sebanyak 119 kali dan hanya menorehkan 1 gol serta 3 asis Kontraknya bersama Seville Wednesday tidak diperpanjang hingga Pelupesi akhirnya hijrah ke Liga Turki untuk memperkuat Giresun Spor Namun ia hanya bermain sebanyak 22 kali karena pada Juli 2022 ia memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda Sekembalinya ke Belanda, Joe Pelupesi bergabung bersama FC Groningen dengan status bebas transfer Menariknya, belum lama bergabung dengan klub yang bermain di Liga Belanda, Pelupesi didapuk menjadi kapten klub